hai 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalat wassalamu ala Sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah innaka antal alimul hakim para sahabat dimanapun berada pada malam hari ini kita kembali bertemu di kajian akidah kitab kifayatul awam pada malam hari ini Insyaallah kita akan membahas sifat wajib yang kedua bagi Allah subhanahu wa ta'ala yaitu sifat hidam sebelum kita membahas tentang sifat yang kedua ini terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwa sifat hidam ini termasuk dalam kelompok sifat salbiah Hai jadi sifat 20 yang wajib bagi Allah ta'ala itu Hai terbagi kepada empat kategori yang pertama adalah disebut dengan sifat nafsiyah yaitu sifat wujud yang kedua disebut dengan sifat salbiah nah sifat salbiah ini artinya adalah untuk menggugurkan segala hal yang tidak patut pada Allah ta'ala yang termasuk kedalam sifat salbiah ini ada beberapa sifat yaitu kidam baka mukhalafatul ilhawadis dan wahdaniyah ini termasuk kedalam kategori atau kelompok sifat salbiah Hai para sahabat rahimakumullah baik kita masuk kepada sifat kidam Hai asifatul faniyah al-wajibatul lahu ta'ala al-qidam Hai asifatul faniyatul wajibatul lahu ta'ala al-qidam sifat yang kedua yang wajib bagi Allah ta'ala adalah sifat kidam dengan kasrah qaf dan fatah dal qidam wa maknahu adamul awliyati makna dari qidam ini adalah tiadanya awal tidak ada memiliki permulaan jadi wujud Allah ta'ala fa makna kawnuhu allahu ta'ala qadiman fa makna kawnullahi ta'ala qadiman annahu la awala li wujudihi jadi makna dari keadaan Allah ta'ala itu qadim sesungguhnya tidak ada awal bagi wujud Allah tidak ada permulaan bagi keberadaan Allah itu bi khilafi zaidin masalan berbeda dengan wujud makhluk seperti wujud kita manusia yang ada memiliki awal atau permulaan fa wujuduhu lahu awwalun wahua khalqu nutfah allati khulika minha wujudnya si zaid yaitu contoh si orang manusia itu ada memiliki awal awalnya adalah penciptaan nutfah jadi kita manusia sekarang kita ada dulunya kita tiada berarti keberadaan kita ada memiliki awal atau permulaan apa awal permulaan manusia permulaan kejadian kita adalah yang pertama berasal dari nutfah dalam ilmu biologi disebut dengan sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu dua sel ini melakukan meleburkan diri itu yang menjadi cikal bakal manusia dan terdapatlah perbedaan pendapat di kalangan ulama ilmu kalam apakah kadim itu dan azali dengan makna yang satu apakah kadim dan azali itu memiliki pengertian yang sama pendapat yang pertama mengatakan yang dikatakan kadim dan azali itu adalah ma atau perkara yang tidak ada awal baginya dan ia pendapat yang pertama ini menafsirkan ma itu atau sesuatu itu atau perkara itu dengan syain dengan sesuatu artinya kadim dan azali itu adalah sesuatu yang tidak memiliki awal karena itu karena itu asaiun disini sesuatu disini mencakup zat Allah dan sekalian sifat-sifat Allah itu pendapat yang pertama kadim dan azali itu memiliki pengertian yang sama atau disebut dengan sinonim pendapat yang kedua mendefinisikan kadim itu dengan mawjud yang tidak ada memiliki permulaan dan pendapat yang kedua ini mendefinisikan azali dengan perkara yang tidak memiliki awal di pendapat yang kedua ini mengatakan kadim itu berbeda dengan azali kalau kadim itu dipakaikan atau digunakan untuk sesuatu yang mawjud sesuatu yang mawjud yang ada nah sebelumnya kita sudah bahas bahwa sifat Allah itu ada yang mawjud ada yang tidak disebut dengan hal atau keadaan kalau keadaan itu tidak sampai kepada taraf atau level wujud dan juga dia tidak turun kepada level ma'dum atau tiada jadi hal atau keadaan itu berada diantara antara wujud dengan adam itu disebut dengan hal atau keadaan nah kalau kadim dipakaikan hanya untuk yang mawjud berarti hal atau keadaan tidak termasuk ke dalam kadim jadi perkataan kadim tidak bisa digunakan untuk selain yang mawjud sedangkan yang kedua yaitu azali ma la awal la lahu perkara yang tidak memiliki awal karena itu azali lebih umum dari kadim artinya disebutkan ma atau perkara itu mencakup yang mawjud atau tidak mawjudan aw la baik itu yang mawjud maupun yang tidak mawjud seperti hal atau keadaan nah jadi ada dua pendapat tentang perbedaan atau persamaan kadim dengan azali karena itu pendapatnya kedua ini azali itu lebih umum dari kadim dia mencakup segala yang mawjud juga yang gairu mawjud yaitu tidak mawjud faya jatami'ani fizatihi ta'ala maka keduanya berhimpun atau berkumpul dalam zat Allah ta'ala wa sifati dan sifat Allah al wujudiyah jadi baik itu kadim maupun azali keduanya berhimpun dalam zat Allah ta'ala dan sifat Allah yang wujudiyah faya yukalu li zatihi ta'ala azaliyah wali kudratihi ta'ala azaliyah maka dikatakan bagi zat Allah itu azali zat Allah itu bisa dikatakan azali kudrat Allah juga bisa dikatakan azali wa yam faridu al azali fil ahwal sedangkan pada sifat Allah yang tidak mawjud yang tidak wujudiyah seperti ahwal seperti hal atau keadaan disana tidak bisa kita pakaikan kadim hanya bisa dipakaikan azali kakawni kakawni Allah ta'ala qadiran ala qawli biha seperti keadaan Allah ta'ala keberadaan Allah ta'ala itu qadir orang yang maha berkuasa jadi kaunillahi ta'ala qadiran keadaan Allah ta'ala itu berkuasa itu tidaklah sifat yang wujud itu disebut dengan sifat hal atau keadaan jadi karena Allah memiliki sifat kudrah itu kuasa maka lahirlah sifat qadir yaitu Allah keadaannya maha berkuasa fa'inna kaunillahi ta'ala qadiran yuqalulahu azaliyyul ala hadhil qawl walayuqalulahu qadim maka sesungguhnya keadaan Allah ta'ala itu maha berkuasa qadir maka sifat ini disebut dengan azali menurut pendapat ini dan tidak bisa dikatakan qadim kenapa karena dia tidak termasuk sifat yang wujud lama arafta annal qadima labuddha fihil wujud karena kamu sudah mengetahui di belakang bahwa sesungguhnya qadim itu mestilah pada sifat pada perkara yang memiliki wujud wal-qawni wal-qawnu qadiran la-yartaki ila darajatil wujud li-annahu hal li-annahu halun dan keadaan Allah itu maha berkuasa yaitu qadiran ini sifat ini tidak naik ke level kepada derjat wujud karena sesungguhnya sifat ini adalah hanya bersifat hal atau keadaan wad-dalilu ala qidamihi ta'ala anahu iza lam yakun qadiman karena hadisan ada pun argumen atau dalil tentang qidamnya Allah ta'ala adalah anahu iza lam yakun qadiman karena hadisan sesungguhnya apabila Allah ta'ala itu tidak qadim maka tentu dia termasuk kepada sesuatu yang hadis sesuatu yang baru hadis karena tidak ada lah wasita tidak ada suatu posisi pertengahan diantara qadim dan hadis jadi hanya ada dua yang pertama qadim yang kedua hadis kalau kalau tidak qadim mesti dia hadis kalau tidak hadis mesti dia qadim kalau dia ada permulaan yaitu hadis berarti dia tidak qadim kalau dia tiada permulaan atau qadim berarti dia tidak hadis jadi hanya ada dua kalau seandainya Allah itu tidak qidam tentu dia termasuk hadis maka segala sesuatu yang nafi darinya sifat qidam maka tetaplah baginya sifat hudus itu sifat baru wazakana ta'ala hadisan iftaqara ila muhdisin yuhdithuhu kalau Allah ta'ala itu baru tentu dia berkehendak kepada muhdis yang membarukan atau yang menciptakan waftaqara muhdithuhu ila muhdis kalau yang pencipta Allah ini tentu dia juga memerlukan pencipta juga seandainya Allah ta'ala itu muhdis tentu hadis tentu dia memerlukan muhdis yaitu yang membarukan atau yang menciptakan dan yang menciptakan Allah ini juga memerlukan atau membutuhkan pencipta juga wahakadha fa'illam taqaf al-muhdisuna lazima atasalsul kalau hal ini tidak berhenti yang sang pencipta ini juga membutuhkan sang pencipta sang pencipta ini juga membutuhkan pencipta yang lain maka akan terjadilah apa namanya ta'asalsul apa itu ta'asalsul mata rantai selalu mata rantai sama menyambung yang tidak ada memiliki akhir itu disebut dengan tasalsul di sang pencipta ini juga memerlukan yang menciptakan yang menciptakan ini juga memerlukan yang menciptakan sebelumnya disebut dengan tasalsul wahuwa tatabi'u tatabi'ul asyai wahidan ba'da wahidin ilama lanihayatalah pada dikasakan tasalsul yaitu berturut-turutnya sesuatu satu kemudian satu hingga sehingga sesuatu yang tidak ada akhir dibagaikan mata rantai sama menyambung yang A membutuhkan si B si B membutuhkan si C si C membutuhkan si D dan sampai akhirnya disebut dengan tasalsul wat tasalsuli wat tasalsul muhalun dan tasalsul itu adalah mustahil menurut akal wa'in intahat almuhdisuna bi'an bi'an tila innal muhdisul lazi ahdasallahu ahdasahu ahdasahullah lazimat dur seandainya tasalsul ini sang pencipta ini berhenti nah dimana sang pencipta ini menciptakan Allah kemudian Allah juga menciptakan sang pencipta nah ini disebut dengan dur apa itu dur tawakkafusayun alasayin akharin tawakkafu alaih berhentinya sesuatu di atas sesuatu yang lain dimana dia berhenti juga di atas sesuatu itu ini maksudnya apa coba kita lihat bagaimana penjelasannya fa'innahu idha kanallahu azzawajalla muhdisun kana mutawakifan ala hadhil muhdis waqad faratna annallaha ahdasah hadal muhdis faya kunul muhdisu mutawakifan allallah sesungguhnya apabila Allah apabila bagi Allah azzawajalla itu ada muhdis ada pencipta dimana pencipta ini dimana Allah terwakaf artinya berhenti pada sang pencipta ini dan Allah menciptakan sang pencipta ini maka si muhdis ini dikatakan bahwa dia terwakaf artinya berhenti bergantung kepada Allah jadi artinya Allah menciptakan sang pencipta sang pencipta ini juga menciptakan Allah ini adalah mustahil disebut dengan dur jadi dur ini artinya apa lingkaran bagaikan lingkaran ini juga disebut mustahil wat duru muhal dur ini mustahil menurut akal ay la yatasawwaru fil akli wujuduhu tidaklah bisa akal kita menggambarkan tentang adanya atau wujudnya dur ini waladzi adailad dur watasalsul muhalaini furidahu dusahu ta'ala dan sesuatu yang membawa kepada dur dan tasalsul maka keduanya adalah mustahil yaitu barunya tentang barunya Allah ta'ala fayakunu hudusuhu fayakunu hudusuhu ta'ala muhalan maka hak adalah hasilnya sifat hudus atau baru bagi Allah ta'ala itu adalah mustahil menurut akal karena sesungguhnya segala sesuatu yang membawa kepada yang mustahil adalah mustahil jadi jalan yang membawa kepada yang mustahil itu juga mustahil falhasilud dalilu antakul kesimpulan argumen adalah seandainya Allah ta'ala itu tidak kadim kalau tidak kadim berarti Allah itu hadis piangkan hadisan laftaqara ilamudis tentu Allah membutuhkan atau memerlukan sang pencipta yang membarukan yang menciptakan fayal zamu ad-duru wa'awit tasalsul maka lazim lah dur atau tasalsul wahumma muhalan dan keduanya mustahil fayakunu hudusihimu halan fasabata tidamuhu maka hudusnya Allah ta'ala itu mustahil kalau sifat hudus tadi mustahil bagi Allah maka tetaplah sifat kadimnya Allah ta'ala wahuwa al-matlub dan inilah yang yang kita cari menetapkan bahwa Allah ta'ala itu menurut akal kita wajib bersifat qidam wahazad dalilul al-ijmaliun wahazad dalilul al-ijmaliun liqidamihi ta'ala wabihi yahrujul mukallafi min rabqati taqlid al-lazi yukhlidu sahibahu finnar ala rayu ala rayu ibnul arabi wassanusi kama taqaddam inilah dalil secara garis besarnya secara ijmal tentang qidamnya Allah ta'ala dengan adanya dalil ini kita miliki maka insyaallah kita sudah terlepas dari taqlid hanya ikut-ikutan saja dalam masalah akidah dimana taqlid ini menurut ibnul arabi menurut as-sanusi menyebabkan seorang hamba seorang muslim itu bisa membuat dia kekal di dalam neraka na'uzubillah min zalik jadi para sahabat itulah sifat yang kedua yaitu sifat qidam apa itu qidam sifat salbiah yang pertama artinya adalah Allah ta'ala itu tidak memiliki permulaan tidak memiliki awal ini berbeda dengan makhluk jadi kontras dengan makhluk makhluk wujudnya keberadaannya itu memiliki permulaan ada awalnya ada akhirnya awalnya didahului oleh ketiadaan dituduh sebut dengan hudus atau baru sedangkan Allah ta'ala tidak memiliki permulaan kenapa demikian karena menurut akal kita wajib atau mesti Allah ta'ala itu memiliki sifat qidam kalau seandainya Allah ta'ala tidak memiliki sifat qidam artinya wujudnya tadi ada permulaan tentu dia tidak bisa wujud secara sendiri pasti dia membutuhkan orang lain di luarnya membutuhkan yang di luar dirinya untuk mengadakannya kalau ini seperti ini tentu yang menciptakan Allah ini juga seperti itu juga dia membutuhkan yang lain juga untuk mengadakannya dan ini adalah mustahil menurut akal jadi jangan kita hanya meyakini bahwa Allah itu bersifat qidam awal yang tidak ada permulaan keberadaan atau wujud yang tidak ada permulaan selalu ada lebih jauh gimana itu caranya gimana caranya keberadaan yang tidak ada awalnya itu tidak usah kita pikirkan terlalu jauh nah itu adalah batas dari akal kita akal kita hanya menetapkan bahwa wajib menurut akal kita Allah itu bersifat qidam sampai disitu jangan kita bayang-bayangkan lagi bagaimana mungkin ada wujud yang tidak ada memiliki permulaan bagaimana dia ada senyedirinya nah ini kita tidak di luar jangkauan akal kita bentuk kita meyakini bahwa wujud Allah itu tidak memiliki permulaan dia selalu ada karena dia ada pada dirinya sendiri wujudnya keberadaannya tidak disebabkan oleh yang di luar dari dirinya berbeda dengan kita sebagai makhluk wujud kita keberadaan kita itu bukan disebabkan oleh diri kita sendiri wujud kita itu bukan hakikat atau ada pada diri kita sendiri tapi karena ada yang di luar diri kita yang mewujudkan kita dan itu disebut dengan yang disebut dengan sang khalik atau pencipta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala jadi demikian dulu kajian kita pada malam hari ini semoga bermanfaat kita semua terima kasih kepada para sahabat yang telah mengikuti kajian ini insyaAllah kita ketemu kembali di hari yang sama pada minggu depan insyaAllah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh